Beberapa orang yang berhasil kami wawancarai terkait dengan kepemilikan jaminan kesehatan baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Mereka adalah warga Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin yang kebanyakan berpenghasilan rendah. Selama bertahun-tahun tidak mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak berani ke rumah sakit, hanya cukup ke mantri kampung saja. Kedada dibari orang, pokoknya kedada lah apa segalanya, untuk berubat itu, nah keredada dikasihnya, hendak kayak berubat kayak orang juga kan istilahnya, tapi punya uang kedada, kayak apa hendak berubat. Kedada bang? Selama ini ada dibilang bahwa tidak dapat alasan kakil itu ada dibilang ya Pak Kedada bang? Pian sudah dapat kartu kesehatan ya Pak? Kedada. Apakah sudah ada dibilang bahwa kartu kesalahan dari RP ada di alasan kakil itu? Kedada jawab Pak. Kedada dapat? Gak dapat. Ada dibilang gak Bu dari RP atau lurah kenapa ibu gak dapatnya? Kedada dapat. Ibu dapat gak kartu? Gak pernah. Gak pernah. Kalau dari kelurahan atau RP sudah dibilang Bu alasan gak dapatnya? Gak, gak pernah bilang tuh RT. Ya kalau bisa supaya dapat, kita kan sudah umurnya sudah tua. Ibu dapat gak kartu kesalahan? Gak, gak dapat. Ada diberitahu Bu dari kelurahan atau RP kenapa alasan tidak dapatnya? Gak ada bang, gak diberitahu. Kedada wani berubat seorang kadu punya uang kan, kadu punya kartu. Kedada wani berubat ke poskesmas saja kadu wani. Selama ini kalau kian berobat, kaya bapak ditolak? Kepada dianur pakai duit sendiri, Pak? Tanpa kartu. Pak kaya duit seorang aja. Berobat. Tapi emang-emang, kepakai semestinya pahami juga. Untuk berobat selama ini gimana tanpa kartu kesehatan? Ini poskesmas. Poskesmas? Iya, sini. Selama ini berobat, kaya bapak di KTP? Iya, ke TV aja. Bagi belum. Paling-paling ke menteri. Paling-paling ke puskesmas aja. Paling-paling ke lembapnya. Kalau berobat ke puskesmas pakai apa? Pakai kesehatan. Gak pernah kesitu. Bisa ke puskesmas pakai kartu. Apa itu? KTP. Kaling ke menteri, kalau bisa.